I love it, I love it, I love it Cid deh, cid deh, wih goblok Ih pegangan tangan sih Dadah ibu, dadah Dan untuk deretan rumah yang ada di kampung naga ini Di deretan ruang seperti ini, jadi satu rumah dengan yang saling berhadap-hadap Jadi akur gitu ya Jadi akur Tapi mayoritas disini agamanya apa nih Pak? Ada ulur sanca Jadi ini kita ada di area setelah kita bisa ngerekam kamera Tadi ada satu titik kita gak bisa ngerekam Halo ini saya pukul semua Eh ngomong aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng gue Apang di channel otomotif paling gak as John, 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 John Yes, di episode kali ini adalah episode terakhir perjalanan trip spiritual bersama orang gak jelas Di kota Garut Dimana gue banyak mendapatkan keberuntungan Yang membawa gue pagi-pagi dengan suasana yang dingin dan ceria ini Ada di atas kapal di hotel kampung Sampiren Gue mau mengajak Johnny-John semua untuk jalan ke sebuah kampung komunitas yang masih melestarikan adat dan istiadat leluhur Menek moyangnya Tonton ini sampai habis karena perjalanan kita akan sangat-sangat-sangat seru ya kan Kita jalan John eh, oke? Way syump, 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 syump! Way syump, syump! Kita gas, John! so I bang and push you to the hills cause we're going on the grass I don't care I love it I don't care I love it I love it I don't care I love it I don't care Gu, Kijang Pusaka ini tempat apa ya? Ini, ini Kampung Naga Kampung Naga tuh apa tuh? Ini dulu tempat kampung salah satu yang masih dilindungi gitu Gua sama kakek gua tuh dulu sering kesini Disini tuh kalo lu udah masuk kampungnya Banyak beberapa orang Kalo lu bisa masuk ngobrol sama mereka Liat rumah-rumahnya Mungkin lu bisa nemuin sesuatu Atau inspirasi gitu di dalam Jadi kita bisa belajar soal filosofi kehidupan gitu kali ya? Iya Jadi John, hari ini gua sama Bapak Asram dan juga Bapak Sina Ingin menuju ke sebuah kampung adat yang bernama Dragon Village atau Kampung Naga di wilayah Tasik Malaya Disini kita akan mempelajari bagaimana hidup sesungguhnya Dengan cara-cara yang sangat tradisional Dan memegang tugung adat istiadat dari leluhurnya Oke John, kita jalan dulu John ya Disini kita akan mempelajari bagaimana hidup sesungguhnya Dan kandalkan awal Ahoi! 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 Gimana John? Jadi kalo disini WC-nya umum Jadi warga disini Untuk beraktivitas MCK itu Di tempat-tempat seperti ini Akhirnya mengalir deras Jadi tinggal kita keluarin Ramah banget dibawah Ikan-ikan udah pada ngga-ngga semua Jadi ini untuk menggambarkan, John Bahwasanya kehidupan zaman dulu Belum ada modernisasi Belum ada fasilitas Mereka hidup begitu keras Bayangin kalo dibawah Pengen boker lu harus ambil air ke atas sumber airnya lu bayangin keburu keluar kan kita rasakan nih apa yang dirasakan orang-orang nyaman terdahulu di kampung naga ini Jon oke kita gas Jon gila disini masih ada suara bising dari binatang apa nama binatang ini ya kayak gini ya tongeret gue baru tau nih Jon ada binatang namanya tongerek bunyinya kayak gini nih di suasana yang sangat meriah ini Jon masyarakat sekitar itu masih bercocok tanam untuk memenuhi kehidupannya jadi kalau temen-temen lihat disini ada terra sharing wah ini keren banget ya coba-coba kita jalan-jalan wah harus licin deh wah goblok ih pegangan tangan sih jadi kita harus kesana masih berjarak bu berapa kilo meter lagi bu kesana bu nah ibu juga gak tau gimana ibu turis juga ibu turis juga jadi kita masih harus jalan dulu menyisiri sungai, lembah, baliem dan lain sebagainya ibu mau ke kampung naga berapa kilo lagi bu jalan kesana bu setengah apa? setengah abad nah Heri ini kenapa disebut kampung naga nih pak? apa banyak naganya di dalam apa gimana? kampung naga ini diambil dari sebuah kalimat nagawir gawir itu dalam bahasa sona itu tebing atau lereng dimana kampung ini letak posisinya dikelilingi sama tebing nah ini menarik nih pak nah kampung naga itu atau kampung tebing itu itu udah ada sejak kapan sih pak? untuk masalah hal tersebut kami tidak bisa menjelaskan dari tahun berapa ya karena memang disini itu sudah tidak ada lagi dokumen atau buku sejarah yang menentukan keberadaan kampung naga karena pada tahun 1956 kampung naga ini sempat terbakar dimana semua peninggalan atau dokumen yang bukan tuh angus angus? asli? ini namanya ikan udikan ikan udik ikan kampung berarti udikan namanya jadi mas sejenis ikan kancera salah satu mata pencarian warga sekitar mungkin yang cari ikan ini ya? sebetulnya dari bertani iseng-iseng aja iseng atau iya gitu aja oh gitu oke pak mantap mancing terus mancing mania mantap masyarakat adat disini yang wajib atau yang harus melestarikan budaya dan apa tradisi nenek moyang makanya kami itu lah meskipun kampung naga ini dikeringin dengan hal-hal yang sifatnya modern atau berbau teknologi ya kita masih bisa menjaga kelestariannya meskipun sangat berat untuk melestarikan atau untuk mempertahankan karena pasti generasi-generasi muda yang ada di kampung naga ini pasti tergoda dengan dunia luar gitu ya karena untuk interaksi atau pergaulan kita gak ada batasan orang tua justru membebaskan generasinya mengapain terserah gitu ya mau sekolah dimana mau kerja dimana gitu kan itu apa gak takut pak suatu saat nanti 10, 20, 30 tahun ke depan makanya kampung naga ini menjadi sejarah aja gitu enggak tapi nanti suatu saat meskipun mereka udah pada tinggal di luar udah kerja di luar mereka udah menggunakan fasilitas yang serba canggih atau gimana pasti suatu saat mereka pengen kembali kangen kampung naga kangen kampung naga oke oke John itu aja pengenalan singkat tentang kampung naga karena kita sebentar lagi akan sampai di daerah kampungnya nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Pak Heri lagi untuk bicara langsung mungkin dengan warga sekitar atau kita ingin tanya sensasi hidup di tempat yang sangat alami ini John oke John sekarang kita gas Johnnya dadah nah ini salah satu tempat atau alat ya yang biasa dipakai oleh warga bila mana mau numbuk padi oh ini buat padi saya pikir buat apa buat tawuran saya pikir anak mana loh anak mana loh gitu masih menggunakan alat seperti ini masih manual berarti ya masih manual ini pekerjaannya untuk apa kaum wanita atau perempuan jadi kalau perempuan biasanya yang numbuk-numbuk aja yang laki-laki mungkin yang ambil kalau ya laki-laki kerjanya ngambil atau ngapusin Pak itu yang dinamakan dengan koordinasi dan kerjasama John mau makan ngambil sendiri kita ngambil nanam dulu sendiri atau kita mau mau ngambil ikan kita ngambil di kolam kita sendiri makanya kita tuh harus bersyukur kita tuh hidup di sebuah kota besar gitu mau makan tinggal bayar mau makan tinggal bayar tapi kita harus mengambil faedah hadarik apa yang kita lihat disini mau makan ngambil makan numbuk dulu ribet banget ya udah laper nah ini kan temen saya ini dokter nih Pak ya dokter-dokter calon dokter ya disini kalau sakit warga pada kemana nih Pak dengan derma sakit kebetulan ya kalau memang masih bisa ditanggulangi dengan obat-obatan herbal kita menggunakan obat-obatan herbal oh disini juga ada yang ahli soal herbal bukan ahli tapi kita diwarisi sama orang tua kita tanaman-tanaman yang bisa dipakai untuk obat ini kameramennya pada gila nih gak bisa diobatin nih obat biar gak gila-gila nih udah yuk kita coba masuk ke dalam aja yuk biar lebih seru nih yang gak pernah merasakan sesat polusi kiluk bah Johnny jadi kalau lu lihat besi-besi ini ini adalah batas pemukiman asli warga kampung naga jadi kalau lu udah masuk ke sini selangkah kita harus mengikuti aturan dan hukum yang berlaku disini jadi saya gak bisa ngomong nyorok jadi awas kepala oh kepala-pala wih keren banget John Luth ini ini apa ya kayak gak tau ini apa ya buat air kali ya untuk air bila mana musim hujan airnya langsung ngalir ke sungai ini udah dari zaman dulu Pak atau emang ini dari dulu seperti ini jadi zaman dulu pun kakek dan buyut mereka ini sudah memikirkan sistem irigrasi atau sistem perairan jadi jalur air kalau hujan deras airnya masuk ke dalam keluar ke tadi tempat ikan gitu dan untuk deretan rumah yang ada di kampung naga ini di deretan ruang seperti ini jadi satu rumah dengan yang saling berhadap-hadapan jadi akur gitu ya di akur tapi mayoritas disini agamanya apa nih Pak bukan mayoritas kita semuanya muslim oh semua muslim kalau lebaran gimana ya kita biasa semasa kita di di mesti dada wah ini lebaran suasananya kebayang nih saya bakalan seru banget kali ya sini ya Pak Heri sini Pak Heri banget sih Heri disini tuh ada berapa kepala rumah kepala keluarga Pak Biasa kalau untuk kepala keluarga disini kurang lebih ada 192 atau 195 kurang lebih ya mungkin ada sebagian yang cari nafkah di luar kota gitu kali ya ya disini kebanyakan udah pada tinggal di luar disini sekitar 90% lah lebih jadi kampung ini hanya ditinggali sisa 10% kan keluarga aslinya wah John jadi ini gue sedang berada di salah satu rumah punya nya Ibu Nia jadi kalau kita lihat salah satu mata pencarian warga segitar itu adalah dengan membuat kerajinan-kerajinan tangan yang rajin banget nih bikin-bikin beginian nah ini kalau kalau tangannya gak rajin-rajin banget mah gak bisa bikin beginian nih jangan dipakai pakai artinya membeli gitu ya inilah namanya yang dinamakan dengan suling tradisional kampung naga mungkin ya nah kita tadi saya udah izin sama Bu Nia Bu Nia mau izin saya boleh masuk katanya silahkan masuk kalau mau masuk kita lihat rumahnya John disini mas kameramen Bu saya lupang lihat rumahnya sedikit ya Bu jadi disini tuh karena mungkin masih melestarikan adat dan istiadat John jadi kayak gak ada korsi gitu ya jadi semua serbang emper gitu alami lah semua kalau liat nih ya rumahnya sebenernya sederhana tapi fungsinya tepat ya ini keluarga harus tetap berkumpul jadi kalau teman-teman lihat juga Johnny-Johnny lihat gak ada TV disini karena listrik juga ternyata belum masuk wah ini John yang paling keren ini kalau gue bawa gue jual nih ini vintage ini buat detak jantung ini buat setrikaan nih mereka kalau malam itu masih memanfaatkan penerangan seperti ini John namanya Petromax jadi ini oktan tinggi oke terus nyala gitu ya jadi penerangan sini semua serba manual alami gitu John oh ini dapur waduh pendek nah ini dia yang bahaya nih John harus menginap lup untuk masak pun kita pakai kayu bakar pakai tungku wah pakai tungku masaknya kalau kata ibu saya masak terenak itu ya masak dengan tungku ini oke dan kita akan jalan-jalan ke tempat lain yang lebih seru John dadah ibu dadah tuh John disini itu membuat gue jadi mendapatkan suatu tamparan kalau di kota-kota kita cuma bisa ngeluh lo hidup disini tuh jalan turun tangga lo ngajak gue kesini tuh supaya gue mengaca diri gitu ya acak lo iya bener-bener lakuan kan gudang gue utang gue dimana gue utang budisnya jadi kalau ke Jakarta beneran lo ya lo siap lo mampir di hotel-hotel gue di Jakarta tuh elit-elit tuh ya banyak di ini Agoda jadi ini salah satu hasil kerajinan warga sekitar harganya 10 ribu demi menjaga kelestarian dan juga perekonomian warga lokal kita barusan beli 15 ya mas Ompong ya beli yang banyak kita harus dukung nih ekonomi kreatif ekonomi kreatif ya ada ular sanca disini gak pake selana tuh normal John tadi ada bapak-bapak pake kancor jadi ini kita ada di area setelah kita bisa ngerekam kamera tadi ada satu titik kita gak bisa ngerekam jadi tadi yang kita lewatin yang gak boleh rekam itu adalah rumah sakral yang disakralkan oleh warga sekitar untuk adat gitu jadi kita di area bebas nih sekarang tadi saya dimarahin nih saya mukul ini nih ini ada alat komunikasi ternyata saya kan jahil ya kan orangnya tapi saya pukul nih ting kalau ini saya pukul semua eh ngomong aja kalau ini saya pukul semuanya berkumpul disini jadi bencana ya kan untung tadi saya mukulnya lebih pelan jadi itulah pentingnya kita menghargai aturan wih 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 jangan bawa sampah sebarang kan jangan patuhi patuhi peraturan lintas jangan bawa sampah sebarang nah kita lihat ini John ini tong sampah nih John ini penting John ini sesuai dengan prinsip AING jangan pernah buang sampah sebarangan akhirnya warga sekitar juga sadar kalau sampah itu membuat lingkungan itu jadi jelek potensi pariwisata itu bisa hilang karena sampah makanya warga ini bahu-membahu bikin sampah umum ini dan ini ada di semua titik gitu jadi itu untuk mengedukasi para turis tidak buang sampah sebarangan emang di rumahnya sendiri buang sampah sebarangan ini kan kampung orang harus ikuti aturan oke itu tadi jalan-jalan seru gua sore ini ke sebuah kampung yang bernama Kampung Naga dan dengan video ini berakhir pula perjalanan seru gua bersama dua orang tidak saya kenal dan akhirnya kita akan menjadi teman selamanya ada Bapak Sina terima kasih dan juga ada Bapak Aslam terima kasih terima kasih untuk Kampung Naga atas sambutan yang hangat dan juga ilmu berharga tentang bagaimana kita menghargai hidup semoga dengan tayangan ini teman-teman bisa mengambil faedah dan juga terinspirasi bagaimana warga sekitar memanfaatkan apa yang ada untuk hidup Johnny seperti biasa jangan pernah buang sampah sebarangan patuhi peraturan lo lintas dan sayangi keluarga kalian Bang Johnny izin pamit wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh kas johan selamat menikmati 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 GASTOR